Pemirsa tetaplah berhati-hati dan menjaga jarak aman saat mudik lebaran. Diduga akibat mengerem mendadak tujuh kendaraan pemudik terlibat kecelakaan beruntun di jalan tol Palikanci, Keupatan Cirebon, Jawa Barat pada minggu siang. Kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas tol Palikanci, tepatnya di kilometer 189.200 jalur dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan tujuh kendaraan minibus yang ditumpangi para pemudik yang tengah melawan perjalanan pulang kampung untuk berlebaran. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka, namun sejumlah pemudik sempat shock. Tugas jasa marga langsung menyevakuasi para penumpang mobil yang terlibat kecelakaan ini. Begitupun tujuh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi, Seorang pengobili mobil minibus yang hendak mudik ke Madiun mengatakan ketika akan terjadi akibat adanya tiga mobil di depannya, tiba-tiba ngerem mendadak. Sehingga mobil di belakangnya langsung menubruk secara beruntun. Berarti, Bapak, ini mobil angka berapa ini? Empat. Empat ya? Dari berapa mobil total? Tujuh. Tujuh mobil? Iya. Ringsak semua kan? Ringsak semua. Ada korban? Ada. Yang luka? Ada juga. Misalkan beruntun ini mengakibatkan kemacetan panjang di jalur alus mudik luas perbatasan tol Pali Kanci hingga tol Cipali di wilayah Palimanan, Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, AN News melaporkan.